Kalian tau gak sih caranya untuk ngambil anak monyet ini dari induknya? Mereka bunuh induknya. Iya, mereka bunuh. Mereka tembak induknya. So, please banget. Jangan pernah ada lagi yang pelihara hewan kayak gini. Gue mau ngomong serius, guys. Gak semua monyet diambil dengan cara membunuh induknya. Monyet ini hasil penangkaran. Genetik albino. Cacat. Kalau dibuang kalam, dia pasti mati. Kalau lo mau salahin, jangan salahin orang yang memelihara, memberikan welfare terhadap hewannya. Yang lo salahin adalah orang yang cuma ngeliat sisi ekonomi. Kalau lo mau udak-udak, udak-udak pasarnya. Udak-udak abangnya. Lo larang-larang jualan di pasar. Jangan orang yang sudah memberikan welfare kasih sayang sepenuhnya pada hewan ini. Poin ini tadinya galak. Gue rescue. Gak semuanya tuh harus dibeli. Gue rescue dari owner sebelumnya yang gak bisa pelihara, gak bisa pegang. Kalau nembak, gue juga benci sama penembaknya. Bawa kesini penembaknya gue gebukin. Bawa kesini kalau memang ada orang yang nembak. Nah, di daerah lo sama di daerah lo bisa beda caranya. Monyet ditarik dari induknya memang wajar. Karena di alam pun monyet ditarik-tarik sama induknya sendiri. Dan satu lagi. Kita tidak melanggar hukum. Makakah vasikularis dan beruk tidak melanggar hukum karena tidak dilindungi. Selama kita berikan welfare yang terbaik. Untuk mereka. Ponyet ini kalau dilepas ke alam, yuk adu ama gue yuk. Kasih GPS kita track. Kalau satu tahun hidup di alam dengan cacat genetik seperti ini. Gue masuk penjara. Tapi kalau dia mati sebelum satu tahun. Dilepas di alam. Lo yang masuk kandang monyet ini. Oke? Jangan ngomong sembarangan.